Oke sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Dedian Hamdan dan Kang Ilham di segmen yang ketiga kita bahas tentang masalah menaka resiko bisnis ya Kang Ilham ya tadi banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari Kang Ilham mengenai masalah resiko bisnis bahwa yang namanya resiko bisnis sekecil apapun itu pasti ada, tapi sebesar apapun resiko bisnis juga bisa ditanggulangi selama kita bisa meningkatkan kapasitas bisnis kita pun tahu kita tentang bisnis yang kita jalan sahabat-sahabat dari yang tadi dikemukakan kita bisa melihat bahwa yang namanya resiko bisnis itu ada dua sebetulnya bahwa yang pertama itu adalah resiko yang sepatu murni, resiko murni itu adalah resiko yang tidak bisa dikontrol, uncontrollable kayak misalkan kekurian, kebakaran gitu kan, hahaha kayak gitu kan, bencana alam bencana alam gitu kan, tiba-tiba misalkan ada hujan angin segala macem itu sangat-sangat tidak bisa dikontrol tapi ada satu lagi resiko nih Kang Ilham yaitu resiko yang sedangkan spekulatif artinya disamping ada potensi kerugian, justru disitu juga ada potensi keuntungan kalau misalkan kita tidak melakukan, kita tidak mencoba, potensi keuntungan itu tidak akan datang ke kita gitu meskipun disitu ada potensi kerugian, tapi potensi kerugian juga bisa diminimalisir seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Ilham, diminimalisir dengan apa? dengan ilmu, dengan pengetahuan dengan dulu nantiasa kita mengupgrade diri kita sendiri, betul ya? nah terus sahabat-sahabat, di dalam resiko bisnis juga dikaitkan dengan usaha, ada resiko yang sifatnya finansial gitu ya ada resiko yang sifatnya, resiko pasar, ada resiko-resiko produksi, dan resiko-resiko lain yang berhubungan tapi sebetulnya dari kacamata apapun, resiko bisnis, karena selama kita bisa mengupgrade sekali lagi mengupgrade pengetahuan kita, dan kita senang biasa belajar, insya Allah bisa diminimalisir yang penting sahabat-sahabat, meskipun kita di dalam level katakanlah UKM atau bisnis pemula tapi bukan berarti ilmu, ilmu yang sudah ada terutama saat manajemen resiko bisa diperkenalkan juga sekecil apapun usaha kita, bahwa yang namanya resiko bisnis, ya resiko bisnis, itu ada yang namanya manajemen resiko kan? jadi manajemen resiko itu, bahwa yang pertama, kita harus menginventarisir, menginventarisir resiko-resiko kira-kira resiko-resiko apa yang timbul dari usaha yang akan kita lakukan, itu kan pasti banyak mungkin sebelum Kang Ilham terjun di bidang hidroponik, juga mungkin sudah di-inventarisir ya di-inventarisir kira-kira resikonya apa saya kira-kira kemudian yang kedua, setelah kita inventarisir resiko, kita melakukan yang namanya, melakukan kelas-kelas besarannya resiko, mana resiko yang paling tinggi, sampai resiko yang paling rendah dari resiko-resiko yang tadi sudah kita inventarisir jadi resiko yang paling besar apa, resiko yang paling, sampai resiko yang paling kecil, seperti itu nah terus yang ketiga adalah melakukan kontrol, artinya dari resiko-resiko yang sudah kita inventarisir itu kemudian kita susun berdasarkan skala kerugian yang timbul dari yang terkesan dan yang terkecil, kita lakukan pembagian kira-kira dari resiko itu mana resiko yang harus kita tinggalkan, mana resiko-resiko yang harus bisa kita minimalisir, dan mana resiko-resiko yang bisa kita abaikan kalau misalkan kita jualan suatu produk, ternyata resikonya itu sangat besar, misalkan kita jualan kuluk-kuluk ojang pas Ramadan, bukan pas Ramadan kan itu sama juga dengan bunuh diri sendiri, sudah tahu tidak akan laku, kita akan jualan tentang situasi, itu namanya menjemput maut artinya bahwa resiko-resiko tersebut memang harus di eliminir, artinya memang tidak boleh dipaksakan kita juga jangan egois dengan ide bisnis kita, selama ide bisnis itu memang ternyata tidak bisa dihasilkan, ya sudah kita tinggalkan terus ada juga resiko-resiko yang memang masih bisa di eliminir, seperti tadi bahwa yang namanya menanam tanaman, pasti ada resikonya resiko belalang, resiko apa-apa, tapi kan bisa disiasati dengan ilmu seperti itu dan itu bukan resiko yang harus ditinggalkan, tapi bisa disiasat, harus dihadapi, harus di cari solusinya dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita merevue-nya, artinya resiko-resiko tadi yang sudah kita inginkan harus kita monitor, harus kita review secara mental, siapa tahu sistem usaha yang sudah kita lakukan ini ternyata ada hal yang perlu terbaik karena betul seperti tadi kata Kang Ilham, bahwa namanya usaha juga adalah proses belajar dalam setiap saat, ya betul-betul ya Kang Ilham nah, kalau Kang Ilham sendiri, pas awal melakukan usaha ini, resiko-resiko sudah diinventarisir, sudah dikalkulasi, segala macam sudah saya bayangkan sih, cuma ya, pada saat itu kan musim hujan kan, jadi saya tahu banget, resiko yang utama itu hama hama itu timurnya kenalan pelabu, jadi saya saat mencari ilmu hidropolitik itu, saya lebih banyak mencari ilmu bagaimana menangani hama dulu dan saya buktikan, ada hama, apa yang ini, jadi saya itu bereksperimen Kang di sini, testisilan abadu buatan ini, saya ambil, saya ambil, saya ambil, saya coba, akhirnya alhamdulillah sukses itu ikut pelatihan formal atau tidak? oh enggak, pada saat itu memang banyak pelatihan ya, cuma mau dengan kebetulan ya tapi saya pikir, mereka bisa, apalagi zaman sekarang kan sudah semua terbang, ada semua di sana, kalau kita mau semua ada di sana zaman keberlimpahan ya? iya, waktu itu sekarang sudah dikatakan ada mbah gogel, makanya saya dapatkan semua di situ, saya langkong, saya lihat, makanya saya praktekkan itu berapa lama belajarnya? saya itu sampai dari awal menanam benih itu gagal beberapa kali, itu sampai saya bisa menghasilkan tumbuhan yang bikin orang senang melihatnya gitu, itu saya 5-6 bulan 5-6 bulan, berarti selama 5-6 bulan memang belum terjun di usaha realnya ya, masih belajar ya? belum, belum ya, saya belajarin juga ke publik ini, ini, Kang Ilham, saya yakin nih sahabat-sahabat siabis juga penasaran nih, dan juga diantara sahabat-sahabat juga ada yang pengen, ah aku pengen ikutan nih tadi kan denger-dengar Kang Ilham juga ada pelatihannya juga, mungkin bisa diinformasikan nih, adakah pelatihannya, kalau misalkan ada, menghubungi siapa, dan dikira seperti apa gitu, itu bisa diinformasikan ke sahabat-sahabat oke, eh, sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama sebelum saya mengajak kita semua sama-sama bertajuan di dunia teknologi, ada satu ilmu yang saya praktikan ke dalam lulus saya kelawa, wasulullah itu pernah mengatakan bahwa, jika kita menanam benih, kemudian dimakan oleh makhluk hidup, dinatangkan manusia, maka itu menjadi sedekah ya, karena sedekah itu disifatnya sampai kita tuh di dalam kubur itu akan jalan tuh nah, sebetulnya saya bukan mengadakan pelatihan, atau enggak, saya tuh mengajak teman-teman, membagi apa yang saya tahu, dengan tujuan bahwa ilmu yang saya bagikan itu dipraktikan sama teman-teman, sehingga saya mendapatkan keberkahan dalam usaha itu nah, berarti bisa direct selling juga, bisa juga nanti minta pelatihan, ya, mungkin bisa diinformasikan, nomor WA atau website saya punya kelompok di whatsapp, nomor whatsapp saya itu 0896 0891 0891 7654 7654, oke, terima kasih nih kak Irham, jadi buat sahabat-sahabat semua, nanti yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang hidroponik, bisa nanti nge-WF ke kak Irham satu hal yang ingin kita sampaikan sebagai sebuah kesimpulan, Ali bin Abi Talib pernah mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri artinya kita harus berteman dengan ketidakpastian, karena ketidakpastian memiliki diri kita untuk terus menulis belajar oke, sahabat serabis, sampai disini perjumpaan kita mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat semua kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan materi yang lebih asik lagi saya, Deden Hamdan, bersama Kang Ilham, undur diri dari hadapan anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati